Bokas Tiga Tersangko Suap Ketopalu, RAPBD Jambi yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yakni Cekman, Parlagutan Nasution dan Tajuddin Hasan, dilimpahkan ke pengadilan Tipiko Jambi pada roboh pagi. Tim Komisi Pemegantasan Korupsi Tiba di pengadilan Tipiko Jambi sekitar jam 8 pagi langsung menuju ruang pelayanan terpadu satu pintu pengadilan negeri Jambi. Hal ini dibenarkan Jaksa KPK PB Dwiandos Pendi yang mengatakan kalau Ketiga Tersangko dijerat sebagai penerima duit suap Ketopalu RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 dari Gubernur Jambi 1, Zumizo Lazul Kipli. Masih dikatakan PB kalau saksi yang lalu diperisau dalam berita acara pemerisuan mencapai 120 orang didiri dari mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Prode 2014-2019, pihak swasta, serta aparatur sipil negara. Dirinya menegaskan pihaknya akan balik menghadirkan mantan Gubernur Jambi Zumizo Lazul Kipli dalam persidangan karena merupakan saksi kunci pemberian suap. Terdakwa suap DPRD Provinsi Jambi kaitannya dengan pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan pengesahan APBD tahun anggaran 2018 yaitu Terdakwa Cekman dari Praksi Restorasi Nurani, Terdakwa Parlagutan dari, kalau nggak salah Praksi P3, nanti kalau salah tolong dikoreksi ya, nama Terdakwa Tajudin Hasan dari Praksi PKB. Itu kami lipatkan hari ini kaitannya dengan yang tadi disebutkan, yaitu terkait suap pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018. Terkait posisi Terdakwa Cekman, Praagutan Nasution dan Tajudin Hasan, PBI mengatuhkan ketigunya saat itu beradu di rutan KPK di Jakarta. Kali itu dikenalkan lapas Jambi belum menerima tahanan baru karena berbagai hal teknis.